Terus ini anak diapain? Teranjang gini. Iya ini mas, ini ritualnya kayak gini. Kamu apain? Udah berapa kali? Udah berapa kali kamu tidurin? 21 kali. Buset. Itu bisa kayak bener? Iya. Ada penipuan. Nah, tidak ada penipu. Harus kayak gini. Silahkan salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Baik, di kesempatan malam hari ini, saya lagi bareng sama Ian Guru. Kita akan mendatangi seorang oknum goose yang katanya bisa pengobatan medis dan non-medis. Tapi, failing saya adalah itu adalah teknik atau trik sulap yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Nah, mayoritas dia mengatakan adalah dirinya adalah rukiah. Mengataskan namakan rukiah, mengataskan ilmu hikmah, mengataskan ilmu laduni. Ilmu laduni. Padahal itu adalah oknum goose yang bergedok agama. Gimana ini, Ian Guru ini? Kita kan udah janjian nih sama Mbak... Siapa tadi itu? Mbak Neli ya? Katanya Mbak Neli ini kena korban pengobatan juga. Oh, yang katanya ritual di pinggir laut itu ya? Ritual di pinggir laut, terus dimandikan, ternyata di situ diajak tidur di hotel. Nah, di situlah bahayanya oknum perduna yang bergedok agama di situ. Iya, jadi membawa-bawa agama, membawa-bawa asma-asma Allah, membawa-bawa hukum-hukum Islam dijadikan untuk kedok, sahabat-sahabat ya. Dan memakai hat ribut seperti para goose, para kiai, para ustadz. Padahal itu oknum semua ya? Padahal itu oknum semua. Memang dia bisa ngaji, cuma bisa lah gunakan ilmunya, sahabat-sahabat ya. Makanya ini sangat luar biasa itu ya. Jadi kita harus berantah semuanya itu ya. Iya, kita harus berantah saja. Berantah semuanya. Kita telpon dulu itu gimana ini? Telepon aja lah, keburu lama saya ya. Ini waktunya udah malam juga kan? Nah, kita sudah satu jam di sini. Assalamualaikum, ya ada guru. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nelly? Iya. Mbak Nelly, saya sekarang ini Mbak Nelly sudah ada di lokasi yang Mbak Nelly Serok sama Mbak Jokorek. Oh iya, iya ini baru belok ini, baru belok. Baru belok. Sebentar lagi. Iya. Iya dilokasi baru belok. Baru belok ya? Iya. Ya udah tunggu sini. Ini tuh kelihatan abahnya. Iya, Bah. Oh iya udah. Yaudah kalau gitu ditunggu ya. Assalamualaikum. Iya, Pak Nelly, Waalaikumsalam. Berarti kita tinggal tunggu aja ya di sini ya? Iya, tunggu aja ya. Katanya sebentar lagi mau datang dulu ya. Itu sepertinya tuh mobilnya mau datang itu. Oh iya tuh. Tunggu aja sini. Oh mungkin tuh dia. Ini kena korban juga sahabat-sahabat ya. Ini korban juga ini ya. Banyak banget ya korban oklumkus ini. Banyak. Mungkin mereka ini tahu dia minta tolong tuh dapat nomor Bang Jokorek dari Youtube mungkin ya? Oh denger-denger begitu. Denger-denger. Iya denger-denger. Iya denger-denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langak menunggu ya Bang. Ya udah ada satu jam di sini udah dinunggu. Gimana? Jalan macet atau gimana? Lumayan macet. Dari isak dari rumah. Ini udah jam 11 malam. Dari 11 malam. Iya. Malam dari datangnya. Yaudah sih langsung aja gak apa-apa kita ngobrol aja. Gimana ini? Gimana? Langsung Mbak Nelly. Mbak Nelly yang mana Mbak Nelly ini? Ini Mbak Nelly. Oh ini Mbak Nelly. Ini Mbak Wati ya. Terus gimana Mbak Wati? Jadi kayak gini Bah. Saya kan sudah 4 kali nih datang ke rumahnya Gus itu ya. Namanya Gus Samsul. Gus Samsul. Namanya Gus Samsul. Dia tuh menjanjikan bahwa saya bisa membantu saya dengan apa yang saya minta. Ternyata selama 4 kali itu saya kesana itu kok sampai sekarang itu gak ada hasilnya. Malah uang saya diporotin. Materi saya habis sampai. Maaf. Saya kesini pakai masker kayak gini karena saya malu. Saya mau mengungkapkan semuanya. Saya pakai masker karena saya takut wajah saya kesorot. Iya. Karena kan kita udah janji kan mau dilepkan kan gitu kan. Terus lanjut. Sampai ditiduri juga Bah. Waduh. Merlin. Itu ditidurinya dimana? Katanya Gusnya kayak gini. Kalau kamu memang benar-benar apa yang kamu mau itu kecapai. Kamu harus ikut apa kata saya? Ini juga ya? Waduh. Di hotelnya 2 kali. Di hotel 2 kali. Di mobil saya 1 kali. Waduh. Mobil ini? Iya. Parah. Itu Gus ngakunya? Iya. Memang Gus. Saya tahunya Gus. Kan pondoknya juga ada. Pesantrenya juga ada. Gus Samsul itu? Obat itu oknum itu ya. Yan Guru ya. Soalnya rupiah saya itu juga pakai ayat-ayat suci. Oh dia memakai ya seperti itulah namanya juga oknum. Nah itu kan buat kedok dia mungkin. Pake sarung, pake sorban. Biar supaya pasien-pasiennya itu lebih yakin. Yakin. Makanya saya kesini minta tolong sama Abah Yan Guru ini. Karena ayolah bah gitu loh. Saya udah nggak kuat seperti ini terus. Saya mau kesana karena saya ini kan janjian memang. Sekarang itu janjiannya di pinggir laut. Sekarang? Iya. Ayo kebetulan kalau begitu. Terus Mbak siapa ini? Mbak Nelly. Mbak Nelly bisa diceritakan kronologinya silahkan sama Bang Jokowarek. Oh gimana ceritanya tuh? Iya. Udah berapa kali sana? Udah dua kali. Dua kali. Kena tipu juga? Iya. Ditidurin juga? Iya. Wah ini parah. Ditidurin berapa kali? Dua kali. Dua kali. Parah ya. Tadinya Mbak Nelly tuh tujuannya ke situ mau berobat atau gimana? Mau berobat. Mau berobat. Apa yang sakit tadi Mbak Nelly tuh? Ada sakit kepala. Sakit kepala terus nggak sembuh-sembuh. Iya. Terus di ponisnya penyakit apa kata beliau? Katanya penyakit. Santet. 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 Padahal darah tinggi nih ya. Iya padahal dibekam aja kayak gitu. Bekam sembuh ya. Oke sekarang gini. Lokasi masih inget kan tempatnya? Masih. Tempatnya. Nanti saya berdua anterin ke sana. Biar saya nanti ya ngulah sana ya. Kita bareng-bareng aja. Karena sekarang itu dia memang nggak minta uang lagi Mbak. Cuman saya selalu kalau ke sana ya jangan lupa ya bawa sarung seperti biasa. Oh Mbak Sarung. Mau dimandiin di situ juga? Iya. Jadi kayak gini. Kalau misalnya saya bawa sarung di sini katanya sih mau diritualkan di pinggir laut. Atau berendem di pinggir laut. Iya iya iya. Paham saya paham. Sekarang saya paham. Karena yang saya lihat memang begitu. Rata-rata oknum perdukuan begitu. Begitu ya Bang Jokowi. Jadi gini. Rp. 5 juta loh Mbak ini. Jadi gini yang gue ya. Nanti sampai sana nggak usah ribut-ribut. Nanti biar saya mati saja. Biar dia ngakui sendiri. Iya. Apa yang dia lakukan. Biar dari ucapan dia sendiri gitu ya. Nanti biar dia bisa mempraktekan. Betul-betul. Pernah keluar-keluar sesuatu nggak dari kepala Mbak Nelly? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Ya barangkali nggak ada keluar seperti. Apa? Kayak keris. Model terus kayak-kayak. Kepalanya keluar asap. Nggak pernah keluar uang saya banyak. Nggak keluar uang. Kalau misalnya keluar uang banyak. Sampai 25 juta. Tapi saya sembuh saya nggak apa-apa. Nah itu memang udah permainan itu. Udah keluar uang banyak. Nggak dapet apa-apa saya disetubuhi. Berarti ini seolah-olah ini. Kalau seandainya sampean menuntut. Pasti beliau ini. Ya karena saya cuma bersyariat. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kan begitu. Alasnya begitu dia. Kalau memang yang menyembuhkan Allah. Kenapa dia itu mematok uang sebesar itu. Berarti ini. Membawa-bawa agama. Membawa-bawa bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Untuk diperjual belikan. Belikan. Betul. Ini sudah nggak beres. Ini harus kita luruskan. Karena sejatinya ilmu Allah itu tidak untuk diperjual belikan. Ya sahabat-sahabat ya. Walaupun kita berobat itu tidak ada yang namanya patokan-patokan sampai habis sebesar puluh-puluhan juta. Iya nggak ada. Seikhlasnya ridho karena Allah. Begitu. Itu baru yang benar sahabat-sahabat ya. Tapi dengar-dengar katanya Mbak Nelly itu santet sampai keluar apa itu namanya seperti kayak duri-duri gitu. Betul kan? Iya. Itu mah teknik sulap dia. Oh. Dari kepala keluar asap. Itu teknik. Teknik itu. Bapak Joko Arek bisa mempraktekan ya. Paham. Jampang bagi saya itu. Siap. Untuk begitu mah. Nanti kita hipnotis biar dia nanti suruh mempraktekan ya. Siap. Yaudah kita coba langsung datang aja ke tempatnya langsung ya. Ayo. Sahabat-sahabat mohon doanya. Mudah-mudahan misi Kang Ian Guru bersama Mbak Joko Arek diberikan kelancaran oleh Allah SWT ya. Mudah-mudahan buat sahabat-sahabat juga tetap waspada dan waspada. Jangan sampai sahabat-sahabat menjadi korban-korban oknum-oknum dukun yang berkedok agama sahabat-sahabat ya. Ininya seperti itu. Oke kita langsung lanjut aja. Kamu depan Dek. Yang paham. Depan. Yang tahu. Lewatnya mana? Lewat sini. Sini aja. Lewat sini. Yang gede jalannya. Iya. Kita di belakang aja. Gimana biasanya dia melakukan triklawannya? Di pinggir laut, Pak. Oh ini laut ini ya? Iya. Oh ternyata ini laut. Makanya saya ajak abah dan jian disini kan deket sama lokas ini. Santai. Oh santai-santai. Ini kita hati-hati dulu ya Guru ya. Takutnya dia ritual-ritual begini atau apa namanya ini? Nanti biasanya pakai teman-temannya dia itu. Banyak yang nunggu gitu. Centeng-centeng mereka. Tuh bener kan kata saya? Iya kan? Bener kan kata saya? Kita ngomong baik-baik aja dulu ya. Biar kan? Biar kan mbaknya sama Mbak Nelly sama Mbak Wati yang menyelesaikan. Kita dengarkan aja dulu. Oh kemana lagi kalian ini? Saya mau ketemu Guru. Guru siapa? Maju aja. Ya Guru ini kesini lagi. Guru Samsul. Samsul siapa? Eh santai dulu-santai dulu. Ngobrol yang enak gitu loh. Ngapain kesini lagi? Mau ketemu sama gue Samsul. Kenapa? Enggak ada. 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 Enggak ada kata siapa? Ada. Enggak ada. Udah saya cari sendiri ada. Saya rugi banyak loh disini. Lagi jikir. Saya rugi banyak disini. Saya menuntut hak saya. Kembalikan uang saya. Kata siapa suruh kembalikan? Saya yang minta kembalikan. Apa suruh kembalikan Mbak Nelly? Karena saya merasa dirugikan dan ditipu disini. Dirugikannya gimana? Sama guru saya. Saya minta untuk disembuhkan. Dan bodohnya saya. Kenapa saya mau disetubuhi? Sembuh enggak? Enggak. Enggak sembuh. Materi saya habis. Uang saya habis. Saya riwariwi. Habis juga. Apalagi kehormatan saya sudah diambil. Ini bawa-bawa orang kayak gini? Loh ya biar mau dong. Biar tahu. Kalau Gusmu itu seperti itu. Ini udah pernah kesini. Ini maunya apa? Orang yang dua ini. Saya mau menuntut. Menuntutnya gimana? Menyelesaikan semuanya. Dan membongkar semuanya. Makanya saya ajak. Silahkan aja kalau itu, Ma. Oh iya. Iya. Dan saya enggak takut. Yaudah gini aja. Kamu tunjukkan di mana. Gus kamu di mana. Nanti biar kita ngobrol baik-baik. Biar enak. Nanti kalau betul. Mohon apa ya. Kalau betul seandainya Gus Samsul itu. Mengadakan penipuan. Anda di sini ikut-ikutan. Anda keseret juga. Biarin. Kamu tahu enggak kelakuan yang Gus Samsul itu? Saya tahu. Kamu dibayar. Kamu udah dibayar di sini kan? Ya makanya. Mending ngomong enak-enak aja. Tunjukin di mana tempatnya. Kan enak gitu. Yaudah enggak. Apa ini Bapak ikut-ikutan? Loh. Sama kita. Ya kan kebenar tahu. Juru saya. Saya kebenar tahu. Kalau Bapak ini enggak boleh masuk. Saya mau masuk sendiri. Karena saya tahu tempatnya. Silahkan kalau bisa masuk. Ini kan ada orang jaga di sini. Sama teman kita. Yang jaga berapa orang? Ya tahu. Sampai ini tugas di sini. Saya tahu. Anda ini tugas di sini. Kalau ada orang masuk memang. Sampai larang. Saya tahu. Anda ini tugas. Cuma tugas. Ditugaskan oleh Gus Samsul. Untuk menjaga di sini. Tidak ada. Boleh orang masuk ke sana. Gitu kan. Saya tahu. Cuma kan ini. Beliau ini berdua ini korban. Gini aja Bang. Abang ngurusin satu. Biar enak. Gitu ya. Ini aja Bang. Kamu kan kita ngobrol. Kena sama kamu. Biar enak. Biar enak. Jadi kita enggak ada masalah. Tidur. Rapat. Sudah beret. Tidur. Sudah tinggal aja di sini ya. Tinggal aja. Tinggal. Kelamaan. Tempatnya di mana ini? Di sini. Ini benar-benar pinggir pantai. Tempatnya agak ini. Apa? Angger ini tempatnya nih. Ini ada gimana gitu. Tuh tuh pantai-pantai semua. Pantai gitu kan. Mana ini? Tukan bah. Itu bah. Oh itu itu orangnya. Kameran maju. Wah ada yang cewek yang pakai. Itu ada pasien itu. Ada pasien itu. Orban lagi tuh. Aduh. Itu diapain itu? Tuh. Memetak dibuka lagi. Wah diperfoto. Nah itu kayaknya. Beneran. Beneran. Itu pakai sarung loh. Anu. Lian. Lian. Lian dulu. Lian ke depan dia. Tuh. Sudah. Jangan seperti ini. Apa-apa ini? Ini pembohongan. Pembohongan apa? Ini pembodohan. Hei. Kamu kenapa kesini? Eh. Ini ngapain ini? Apa? Ini ceweknya kenapa ini? 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 Saya kembali. Pengennya buru-buru aja. Butuh proses bung. Eh. Udah empat bulan loh. Iya harus satu tahun. Enggak. Anda bilang 31 hari. Terus ini anak diapain? Teranjang gini. Iya ini mas. Ini ritualnya kayak gini. Kamu apain? Anda kurang sopan loh. Enggak kamu apain? Anda tiba-tiba selonong kesini. Emang enggak ketemu sama ajudan saya disana? Ajudan kamu udah gak kepake bagi saya. Kamu panggil aja. Jangan ganggu saya. Ini anak orang lagi ditelanjangin. Di pantai lagi. Sudah tiduri. Iya. Ya memang. Udah berapa kali? Sudah seharusnya kayak gitu. Sudah berapa kali? Begitu. Sudah berapa kali kamu tidurin? 21 kali. Buset. Itu bisa-bisa kaya bener? Iya. Saya bisa menjanjikan kepada dia akan kaya raya. Berarti kamu bisa mengobatin, bisa mengayai orang. Satu bulan katanya saya akan kaya raya. Ini udah empat bulan. Enggak ada apa-apa. Sudah kamu pergi. Kamu memang pengen buru-buru aja. Harus proses. Saya mau pergi, kembalikan uang saya. Uang kamu sudah berikan kepada saya. 25 juta kembalikan uang saya. Itu kamu, salah kamu sendiri. Wah ini Pak. Berarti kan ada penipuan. Nah, tidak ada penipu. Harus kaya gini. Terus kamu sudah dituduri selama ini kan sama saya. Ya udah itu sebaik bonus. Terus ini? Ini katanya sakit. Kamu bilang, katanya kena santet. Iya. Memang. Kamu tidurin juga. Iya. Emang bisa sembuh begitu? Mana buktinya enggak sembuh? Ya, proses. Proses gimana? Proses ini juga. Sudah membayar, sudah kamu tidurin. Kamu enggak benar. Katanya itu keluar apa? Keluar. Apa tadi? Paku, keluar silet. Keluar silet. Keluar apa? Apa-apa itu teknik kamu paling itu. Teknik itu. Trik sulap kamu yang kamu pakai selama ini? Buktinya mana? Itu udah kerjaan saya begitu teknik sulap. Ya. Jadi kamu kalau mau pakai sulap, sulap. Santet. Santet itu. Dalam tubuhnya ini ada paku, silet. Iya, saya paham. Santet itu tidak bisa mengeluarkan paku dan silet ya. Santet itu adalah angin ya. Iya. Angin. Jadi tidak bisa keluar paku. Itu permainan Anda gitu loh. Anda ini salah. Orang sudah datang ke sini. Sudah kamu tidurin. Kamu memintain duit. Iya, dari tempat saya. Mbak Neli. Mbak Neli. Mbak Neli. Sudah bayar. Disetubuhi. Gak dapat apa-apa lagi. Coba pinggirin. Saya belum selesai sama dia. Saya belum selesai. Baru separuh. Saya bukan ikut campur. Kamu anak-anak aja kamu. Yaudah. Apa mau Anda? Apa mau Anda ini? Yaudah, NT. Sekarang gini aja bertobat. Ngaku aja bahwa selama ini yang Anda melakukan pengobatan-pengobatan membawa-bawa. Itu sampai nangis-nangis dia itu ya. Bertobat apa? Saya tidak mau bertobat. Sekarang gini aja kamu duduk aja dulu ya. Kita ngobrol enak-enaknya. Kita ngobrol enak-enaknya. Sini duduk ya. Kita dulu. Itu korban semua sampai nangis-nangis. Kamu itu gimana sih kamu? Itu kamu itu kiai atau ustad ini? Saya Gus. Gus. Waduh lulu. Gus Samsul. Ya itu Anda tahu. Melang kepada mereka. Saya Gus. Harus berhormat kepada saya. Pembohong. Penipu. Rata-rata begini ini. Pencabul. Dia ngatakan nama Gus, ustad. Kenapa Anda bilang fitnah? Tidak ingat Anda menggerayai saya di dalam mobil saya. Itu mau Anda. Kenapa Anda mau aja? Berarti kita sama-sama mau. Dan Anda bilang itu adalah syarat. Ya sama syaratnya begitu. Itu mah teknik-teknik kamu. 30 hari saya akan kaya. Tapi ini udah 4 bulan. Tidak dapat apa-apa. Malah uang saya. Karena kamu tidak mau untuk ritual yang selanjutnya. Dan Anda penipu. Gus penipu. Sekarang gini aja. Ya gimana mau Anda? Sekarang korban kamu itu berapa di sini? Yang datang ke sini setahun hari itu. Itu korban. Tapi pasien saya. Kalau korban seakan-akan kalian ini menyangka saya sebagai saya ini. Orang-orang yang salah. Ya memang udah salah tapi gak mau ngaku salah. Ini gimana ini? Pasien saya. Pasien saya. 168. Oh gitu. Ya udah gini aja mas. Oke lah. Mungkin itu keyakinan kamu terlalu halu. Terlalu kalau menurut saya itu yang kamu pakai itu jujur aja. Teknik. Jujur aja udah ngaku daripada kami nanti bertindak. Gini loh. Kita enak-enak aja ya. Saya datang ke sini itu sebenarnya juga kepengen tahu. Apakah hal yang Anda. Kalau memang benar saya juga akan berguru kepada Anda. Ya kan? Gitu aja. Bisa membuktikan gak Anda? Bisa membuktikan gak? Ya memang saya bisa membuktikan. Tapi butuh proses mas. Butuh proses. Saya juga. Tidak bisa seperti memakan cabai. Kita makan cabai langsung kita pedes mulut kita. Oh gitu. Gak bisa begitu. Butuh proses. Semua juga. Butuh proses. Itu kata-kata yang seperti itu itu sudah gak aneh. Setiap oknum-oknum itu pasti kata-katanya seperti itu. Dia ini pengen menggandakan uang. Ya. Harus prosesnya digauli oleh saya ini selama 52 kali. Itu prosesnya. Itu harus digauli. Iya. Itu kan mau kamu. Dia malah tidak mau untuk yang selanjutnya. Makanya matah. Sekarang serang gini. Tuh, tuh. Ada setan. Setan. Tidur. Tidur. Tidur tutup mata. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Oke. Netralin. Santai. Relax. Nyaman. Oke. Untuk nanya sentuh. Saya hitung 1-5. Setiap hitungan dan setiap umbusan nafas Anda. Bahwa diri Anda memasukkan alam lebih dalam lagi. Dan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Satu, semakin tenang lagi, semakin rileks lagi. Dua, semakin nyaman, semakin rileks, semakin dalem. Tiga, jawablah yang sebenarnya apa yang terjadi kepada diri Anda. Jawablah dengan sejujur-jujurnya perilaku atau tingkah laku Anda selama ini untuk membodohi pasiennya. Keempat, jawab dengan jujur. Kelima, benar-benar juara kamu jujur pertanyaan yang saya ucapkan kepada Anda. Hitungan ketiga nanti, Anda buka matanya dan menjawab secujur-jujurnya ucapan yang saya lanturkan kepada Anda. Satu, dua, tiga. Buka matanya. Nah, enak kan? Gimana kabarnya? Sehat, Gus. Sehat, Gus. Sehat, Gus. Sehat, Gus. Gus, sadar kan? Iya, sadar, Gus. Sadar, sadar. Ini siapa, Gus? Pasien saya ini. Pasien? Pasien benar nggak? Salah. Salah? Sudah kamu apa ini? Saya gauli. Wah, gauli. Enak nggak? Hot. Waduh, hot. Berapa kali? Nggak terhitung sih. Waduh, nggak terhitung. Terus ini sebenarnya kamu itu Gus asli atau Gus palsu? Saya sebenarnya menipu. Menipu ya? Keadaan saya ini, ekonomi saya ini kurang atau gimana gitu? Kurang mampu. Kurang mampu. Kurang mampu? Saya mengataskan Gus. Oh. Gus ini seolah-olah kita dipandang oleh sesuatu. Oh, berarti kalau mengataskan Gus, orang itu percaya gitu ya? Akhirnya kamu melakukan tibu-tibu. Iya. Sehari dapat berapa duit? Kalau sehari, saya dapat duit kalau ada yang mau mengganakan uang sampai 300 juta. Tantesan kamu kaya, mobilmu banyak disitu. Perempuan banyak. Perempuan banyak. Banyak. Enak ini. Enak ya? Ia kerjaan ini enak. Bagaimana cara? Caranya gimana? Sepik-sepiknya gitu. Sipik katekan, kalau cara menggandakan, apa? Enggak, cara pengobatan. Nah, pengobatan dulu. Misalnya keluar asap. Tekniknya pakai apa? Jat kimia apa? Ada jat kimia. Coba-coba, kameramen. Sini. Madep sana, madep ke kameranya. Kamu, kamu sana. Bilih kelihatan. Jat kimia. Di tempelan kebiasaan ini. Dibatauk tangan. Ada basah sedikit, dia bisa mengeluarkan cahaya asap ke kepalanya. Kepala maupun apa saja yang ditempelkan oleh tangan kita. Yang sudah diogasi dengan jat kimia. Berarti ntar intinya kamu mengatakan itu santet. Iya. Biar kamu dapat duit dari dia banyak. Biar dia percaya. Oh, ya benar ini santet. Setelah itu kamu minta tidur juga. Minta tidur. Itu emang jalannya harus begitu. Dia nurut aja itu. Itu kemauan kamu aslinya. Kemauan saya. Sebenarnya. Gak ada. Gak ada yang begitu. Enak ya kabar dapat duit, dapat nyemprot. Contoh, sekarang begini. Bisa dicontohkan. Seandainya. Apa itu namanya? Jat kimianya. Kimianya itu beli di mana? Di online biasanya. Online ada ya. Buk ya. Kalau kita basahi sedikit itu bisa. Bisa keluar asap. Berarti kalau, mohon maaf. Kalau dioles-oleskan di kepala begini keluar asap. Keluar asap. Di kulit keluar asap. Keluar asap. Kalau ditempelkan di mana saja. Yang penting ada. Ada apa ya. Campuran dari air. Itu emang banyak. Oh gitu ya. Teknik itu banyak. Itu buat. Udah itu buat alat sulap. Ini dialah gunakan oleh oknum perhubungan sulap. Trik itu. Iya trik ya. Saya tahu. Terus apa yang kamu bacakan? Ayat-ayat apa? Ayat-ayat sebisa-bisa saya sebenarnya. Ayat-ayat Al-Quran. Oh gitu ya. Karena kan seakan-akan dia itu percaya kepada saya gitu. Berarti kamu ini sengaja mungkin membacakan suatu asma-asma. Ayat-ayat rukiyah. Seperti itu ya. Jadi supaya untuk meyakinkan pasiennya. Sebenarnya saya tidak bisa antar rukiyah gitu. Saya juga dapat dari Google gitu. Bacaan-bacaannya. Oh kamu baca di Google. Jadi dia menyalahgunakan. Berarti intinya kamu nggak punya guru sebenarnya ya? Nggak punya guru saya atau tidak belajar sendiri. Oh belajar sendiri lewat internet itu? Sehari bisa 300 juta bang. Wah, 400 juta. Matanya mobilnya bagus-bagus. Pajero. Ya itu yang nggak. Robinson. Penting sesuatu soal uang. Tapi ngemprutnya itu yang saya ingin. Oh yang kamu inginkan ngemprutnya itu. Dan sesatnya itu yang saya inginkan. Iya, iya. Korbannya masih muda-muda lagi. Nah sini mbak. Korbannya itu. Tapi ini yang paling hot goyang. Oh ini? Waduh, udah dibayar kamu dapat goyangan gitu ya? Waduh, waduh. Sudah dipakai baginya rumah? Ya udah, biar aja-biar ini. Ini goyangannya goyangan ayun ambing. Oh ayun ambing, waduh. Berarti setiap tamu di sini yang cewek, pasti kamu goyangkan ya? Pasti kamu pakai? Waduh. Sudah tertanya dulu ya? Terus gimana? Kamu nggak nyesel atau gimana? Duduk. Nggak kasihan gitu. Sebenarnya saya nyesel nggak nyesel ya. Nyesel nggak nyesel? Ya faktor ekonomi lah. Ekonomi duit kamu udah banyak. Ngobrol kamu bagus Pak Zero, Robinson. Kalau kita putus jalan, saya yang malu. Senia, ada semua. Buat apa ngobrol banyak-banyak itu? Bang Jokarek, kita tanya. Mbak dari mana? Jakarta. Jakarta. Terus ke sini tujuannya atau mbak? Robat. Gendakan uang nggak? Gendakan uang. Oh, ngadakan uang. Aduh. Nggak. Berapa duit? Yang namanya penggandaan-penggandaan uang itu bohong. Udah mengakui ya? Mbak itu harus coba dimanfaatkan aja. Nggak ada. Udah ditiduri berapa kali? Jujur aja. Udah ditiduri berapa kali jujur? Udah ditiduri berapa kali? 17. Namanya siapa? 17 kali. Setiap malam berapa kali kamu itu? Namanya Tania. Oh, namanya mbak Tania? Ih, gila. Anak segini 17 kali kamu tidurin. Semalam bisa lima kali ini. Waduh, parah. Gopol ini, dopol. Sontoloyo. Gopol benar kamu itu. Itu anak masih kecil-kecil loh. Ini kalau dikasusnya kamu kenal? Ya, karena dia pengen saya. Dia pengen saya. Iya, itu kan permainan kamu, saya tahu. Ini kamu kan ngomong begitu. Iya. Ya, tetap saya ingat-ingat dia goyangannya mantep. Oh, gitu. Parah nih ya. Suruh tidur aja. Ini gimana? Kasih suruh tidur aja. Tidurnya tinggal gitu ya? Tinggal. Biar anak buahnya nantinya jemput ya? Iya, biarkan. Kamu sadar kan ini kan? Sadar ya? Iya, saya sadar. Emang kamu sadar dari kemarin, sadar. Ini, itu goyangnya enak. Yang itu ya. Itu enak itu? Itu lebih. Itu agak lumayan kaku lah. Agak lumayan kaku kalau ini? Oh, ini rapet. Oh, rapet. Rapet, tidur. Oke. Netral semuanya. Nanti, kalau kamu dengar suara teriak-teriak, kamu akan bangun dari tidurnya. Mulai sekarang tiduran yang relap, lebih dalam lagi. Biar netral, biar nyaman. Lupakan semua yang baru-baru terjadi. Jangan kaku ingat-ingat kembali. Nanti setelah Anda mendengar suara teriak-teriak, Anda akan terbangun dengan sendirinya. Oke, sekarang mulai sekarang tidur dalam hati. Ayo dengar, yuk. Biar aja. Kasih tahu dulu kepada mereka ini. Ayo. Jadi buat sahabat-sahabat, ini video edukasi. Mudah-mudahan, sahabat-sahabat, jangan sampai terkena korban-korban yang sudah mereka lakukan. intinya selalu tetap waspada, waspada, jangan sampai kita tertipu dengan hatribut, oknum-oknum, gus. Gus yang berkedok agama. Yang berkedok agama. Ya, karena sesungguhnya, kalau gus yang asli itu tidak seperti ini, sahabat-sahabat. Tidak ada yang namanya menggandang-gandangkan uang. Tidak ada yang namanya pengobatan-pengobatan, keluar keris, keluar paku, keluar asap. Asap. Keluar apa itu, enggak ada, sahabat-sahabat. Karena santet itu sudah dijelaskan oleh Mbak Joko Arek, santet itu adalah angin. Seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, dimanapun berada, hati-hati, dan selalu tetap waspada. Mungkin kami cukup seperti ini saja dulu, nanti kami akan berbincang-bincang selanjutnya di video yang ketiga. Oke, siap. Kita matikan dulu saja ya. Oke, boleh. Mbak-Mbaknya, ini gimana nanti urusannya yang uang itu? Biar yang jenis nanti saja itu. Nanti kita urus saja ya. Nanti kita urus saja yaudah. Biar dia sadar dulu ya. Berapa juta ini? 15 juta. Mbak ini? 20 juta. Aduh, namanya Mbak surah benar. Yaudah, kita matikan dulu kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.